Intro Kembali lagi di Insight Ramadan bersama Basnas Basis DKI Jakarta Dan kali ini kita bahas lagi nih, di akhir tadi kan sempat setelah Sebelum Bang Kojek nyanyi tepatnya Itu kan ada informasi baru-baru rasini Setelah Basnas Basis DKI Jakarta dengan Bang DKI Tentunya ini adalah untuk memberikan manfaat yang cukup banyak bagi masyarakat Terutama adalah masyarakat yang ada di DKI Jakarta Nah mungkin, intang-intang itu sama Pak Nasir Apa sih kolaborasinya dengan Basnas DKI Jakarta dan juga Bang DKI ini? Ya, jadi mungkin perlu kami awali Bahwa masyarakat kita ini sudah terjadi transformasi Jadi yang dulunya, orang bayar zakat itu harus datang ijab kobul dengan ustadznya Ini ternyata sekarang, ini kami sempat memotret Ternyata orang bayar zakat sekarang itu kurang dari 10% yang datang Jadi banyakan yang melalui mekanisme bank Ya, jadi tentu menjadi sangat penting bagi kami Basnas Basis DKI Jakarta Untuk berkolaborasi dengan Bank Syariah tentunya Dalam hal ini Bank DKI Syariah Kemudian terkait juga penyaluran Ini juga menjadi sangat penting Karena untuk menjaga akuntabilitas Jadi kalau kami berminat dengan bank Jadi kepastian sampainya kemudian bisa ditelusuri transaksinya Juga itu sangat memungkinkan Jadi juga dari aspek akuntabilitas juga menjadi sangat penting Kalau kami bisa bekerja sama dengan bank Termasuk pengelolaan dana Jadi kan, Basis DKI ini setiap tahun ini bisa dapat amanah miliaran Tahun 2020 sudah 218 miliar Tentu juga perlu tempat menyimpan yang amanah Kemudian yang kami bisa transaksi secara cepat Bisa mengakomodir segala kebutuhan kami operasional Termasuk kami gajiannya sudah melalui dari Bank DKI Syariah Jadi mulai dari aspek pengumpulan Sampai aspek pengelolaan Termasuk aspek penyaluran Jadi ketiga aspek ini kami bekerja sama dengan Menjadi hal penting kita bekerja sama dengan Bank Syariah Baik, ini sejak kapan awalnya Basnas Basis DKI Jakarta Bekerja sama dengan Bank DKI Khususnya Bank DKI Syariah ya Ya, kayaknya sejak Basnas Basis lahir memang Waduh, udah gini banget dong ya Pak ya Udah sohib kentel Udah sohib kentel Tapi ngomong-ngomong rekening udah dikasih ke Pak Romi belum? Alhamdulillah, rekening Bank DKI ada nih Yang saya mau nanya, saya anak yatim Kena nggak nih Jakarta nih Pak? Tuh Pak, ini kayak gini-gini Jadi kalau asnaf, memang nggak ada asnaf yatim Tapi kalau yatimnya ini masuk asnaf fakir miskin Oh iya, jadi bagian itu Udah bagian yang ngasih aja Iya, nggak maulah dibilang bagian masalah Nah, ini Pak Romi ingin mau tanya Kan berarti Bank DKI, khususnya Bank DKI Syariah gitu ya Sebenernya cukup lama bekerja sama dengan Basnas DKI Jakarta Apa sih alasannya yang membuat kerja sama itu begitu panjang Dan sampai sekarang ya tahun 2020 ya Masya Allah, silahkan Pak Romi Baik, jadi Alhamdulillah kita berkolaborasi dengan Basis DKI atau Basnas DKI gitu ya Ini udah sangat lama dan mungkin juga beberapa hal kami sampaikan Pertama tadi dari sisi banknya Bahwa kami punya banyak customer Yang tentunya itu adalah bagian yang memang harus diberikan kesempatan untuk bisa menyalurkan jakatnya Iya, betul Dan Alhamdulillah misalnya saat ini termasuk untuk yang karyawan Bank DKI Kita potong langsung Pak Jakatnya 2,5% Otomatis setiap bulan Kemudian dikelola oleh kita yang punya yang namanya UPZ Unit Penelananan Pengumpul Akat Unit Penelananan Jakat Yang mana bagian dari Basis DKI Nah, bagian dari itu juga Mungkin satu tahun kurang lebih nilainya 7-10an miliar gitu ya Dan sebagian dari itu kita salurkan juga berikan melalui penyaluran untuk Basis Kemudian untuk yang dengan Bank DKI Syariahnya sendiri Kita punya network yang kita jalankan Misalnya ada aplikasi kita Check One Mobile Mobile Banking kita Ini saya coba access Untuk mempermudah nih Untuk mempermudah Jadi nasabah yang punya akun Bank DKI Nah ini nanti Bank Ojek Bank Ojek Ini ada Pak Saya ingat kalau lagi masukin ATM Sudah selesai transaksi Ditanya di situ Jakarta Pengendalankah 2,500 Ada, saya sudah punya Di Yesin gak? Yesin dong Itu bagian dari yang memang kita Mensiarkan nasabah kita Untuk bisa Memang gemar berjakat Jadi di reminder ya Dari aplikasi kita punya Check One Mobile Melalui ATM Nah termasuk Curies Nah orang jadi kalau misalnya di masjid Maupun di tempat-tempat lain Termasuk untuk Basis DKI Kita pasang juga di kantor-kantor kita Pak Ya Nah Sir Jadi sekaligus untuk bisa memudahkan Untuk dari sisi pengumpulan Jakat Dan tadi termasuk untuk para ASN Itu juga bisa auto-debat yang mau dipotong Jakatnya Itu juga bisa masuk Jadi enak ya? Betul Jadi namanya Jakat kan wajib Betul Nanti kalau gak disetunaikan Ada yang bukan haknya Jadi kalau dengan auto-debat Dengan berbagai hal yang kita punya Ini akan jauh lebih mudah Dan kita percayakan penyaluran Dan penghimpunannya Dengan pengelolaannya Dengan Basis DKI Itu kadang-kadang Karena kan kita tuh suka ada miss-nya ya Tapi ketika itu auto-debat seperti itu Akhirnya kita kewajibannya Dengan sini sudah diterlaksana ya Dan ini sebenarnya kan Meringankan kita juga ya Programnya keren-keren banget Ini kan zaman sekarang banget gitu Semua di scan-scan Jadi gampang Ada yang mau nanya gak Bang Kojek nih? Iya mau nanya nih Pak Ini kan udah sekeren ini program-programnya nih Ada gak program-program lain gitu Yang mau dijalankan lagi Atau yang sekarang nih Yang dipokuskan selama bulan Ramadan Ya untuk yang bulan Ramadan ini Nanti mungkin Pak Nasir dulu Yang nyampein silahkan Pak Nasir Boleh Pak Nasir Karena kita kolaborasinya sama Pak Nasir Jadi bulan Ramadan ini Kita ada 15 program Jadi memang ada tambahan yang signifikan Yang sebelumnya tahun yang lalu Hanya 9 program Jadi ini menjadi 15 program Jadi sudah ada beberapa yang sudah kami laksanakan Jadi salah satunya Tarhip juga kami laksanakan Kemudian yang ini Kemarin kita melepas ini Jadi di DKI kan ada panti Ada sekitar 22 panti Jadi masing-masing panti itu Kami tempatkan Ustadz-Ustadzah Usyrif-Usyrifah Untuk membimbing anak-anak panti Bahkan tahun yang lalu Sampai ada yang menghapal sampai 5 justru Kemudian ada juga yang hijrah Jadi ada hijrah yang sudah terlanjur ada tato-nya Mau dibuang juga kita Bahkan di setiap kantor wali kota bisa daftar di sana Kemudian kita juga ada untuk memuliakan orang yang menghapal Quran Kami istilahkan Lebaran di rumah baru Jadi kalau ada anggota keluarganya yang hafal kurang minimal 10 justru Kalau rumahnya tidak layak kami akan perbaiki Jadi di dunia saja sudah merasakan Manfaatnya sudah bisa memberikan kebaikan kepada orang yang keluarganya Terhadap keluarganya ya Pak Jadi sebenarnya programnya cukup banyak Ada yang itu mengganding umat juga Dari umat untuk umat Mungkin Pak Romy ingin menambahkan Ya nyambung yang tadi Bahwa kita sebagai bank milik Pemprov Juga berkolaborasi dengan Pemprov DKI dan Linkage-nya Kita punya BUMD-BUMD DKI juga Pak Teman-teman di Pasar Jaya Kemudian di Food Station Mas Jakarta dan seterusnya Dan tentunya kolaborasi bersama dengan BUMD ini Juga bagian dari untuk membangun kolaborasi ekosistem Yang bersama dengan basis DKI juga Selain itu adalah kita juga punya berbagai program yang nyambung Ini saya tadi dapat informasi ada yang namanya Jekwi Berdaya Jekwi Berdaya Jekwi Berdaya Bantuan ekonomi ya Betul untuk kegiatan ekonomi yang nanti juga bisa kita berikan pembiayaan untuk para UMKM ini Nanti kita bisa jelaskan berikutnya ya Untuk program-program yang lainnya Menarik sekali Jadi programnya ini tadi dijelaskan Pak Nasir dan Geperan Ternyata programnya ini menarik untuk kita terlibat ya Dan tadi juga dikatakan bahwa sudah ada loh Kemudahan-kemudahan yang diberikan bagi kita untuk membayar zakat Kemudian tidak hanya zakat tapi infak sodaka Jadi adanya kalau sampai tidak bayar sudah tidak tahu lagi dari masalahnya ya Soalnya bisa melalui genggaman tangan kita ya Baik jangan kemana-mana Karena setelah ini kita akan kembali lagi tetap di Insight Ramadhan Terima kasih telah menonton